Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl Di video kali ini aku pengen ngebahas satu topik yang sangat berbeda dari topik-topik aku sebelumnya Topik kali ini berkaitan dengan cinta Kok aku malu sendirinya? Topik kali ini berkaitan dengan cinta, sebenernya aku gak pernah berencana Atau aku gak pernah ada niat bikin video tentang cinta Tapi kemarin beberapa hari yang lalu aku dapat surprise question dari someone Di Instagram aku Jadi aku bikin tanya-jawab di story Instagram Dan tiba-tiba ada surprise question Yaitu, Kak Sheryl, apa pendapat kakak? Misalnya kakak ngelihat atau kakak tahu nih cowok kakak seliku Wow Aku langsung kayak jika aku terpanggil Ih kalau lebih baik sih Aku kayak terpanggil untuk menantang diri aku sendiri Jawab pertanyaan ini lewat video ini Dan ya aku pengen kalian komentar tentang pendapat aku ini Kalian boleh setuju Kalian juga boleh gak setuju Bebas terserah kalian Dan aku juga gak berharap orang-orang yang semua setuju dengan aku Karena yang namanya pendapat, yang namanya opini Ya pasti berbeda setiap orangnya Oke, kembali ke pertanyaannya Kak, gimana pendapat kakak kalau misalnya pacar kakak selingkuh Kalau kita bicara ke zaman dahulu kala Kalau faceback ke zaman aku SMP atau SMA Yang aku lakukan pasti Aku bakal emosi parah Aku bakal, aku bisa ngomel-ngomelin itu cowok Aku juga bisa ngomel-ngomelin itu cewek Aku bisa stress, aku bisa kayak Wow, kenapa sih aku bisa menyalahkan diri aku sendiri Kayak kenapa, kenapa dia sampai selingkuh dan sebagainya Akan banyak pertanyaan yang akhirnya itu menyalahkan diri aku sendiri Kayak aku ngerasa semuanya tuh letak kesalahannya tuh ada di aku Kalau kembali ke zaman dahulu kala ya Tapi sayangnya dan beruntung ya Aku gak pernah ngalamin itu Aku pernah kayak diselingkuhin Tapi di zaman-zaman bocah Dan gak pernah gak sengaruh itu sih Gak seemosi itu juga Tapi kalau saat ini Kalau kita bicara saat ini Kalau kalian tanya seandainya hari ini Atau amit-amit ya Tapi kan kita bicara misalnya Aku melihat atau aku tahu Cowok aku selingkuh Pacar aku selingkuh Yang aku lakukan adalah Biasa-biasa saja guys Aku gak akan marah Aku gak akan marah cowoknya Aku gak akan marah ceweknya Aku gak akan menyalahkan diri aku sendiri Tapi aku akan berterima kasih Pada Tuhan yang sudah menunjukkan kepada aku Bahwa laki-laki itu atau pria itu Tidak layak mendampingin aku nanti ke depannya Dan Aku yang Aku gak akan marah sama dia Aku juga memaafkan dia Karena buat aku sekarang Aku sekarang tuh udah sadar Bahwa sebelum aku memutuskan untuk pacaran Aku harus belajar Dan aku harus tahu pacaran itu sebenarnya apa Menurut aku pacaran adalah Masa-masa perkenalan Jadi kayak Pacaran kan beda ya dengan kita menikah Kalau menikah itu Kayaknya tahapnya udah jauh lebih ke depan Jauh Lebih jauh dan berbeda Dengan kalau kita bicara Soal pacaran Namanya pacaran itu Masa-masa kita kenalan Kayak bisa jadi cocok Bisa jadi enggak Dan aku sadar Kalau itu yang didamakan pacaran Once Ketika aku tahu Cowok itu selingkuh Dan Berarti kan Arti dari selingkuh tuh Berarti kita gak cocok loh Dengan si cowok ini Berarti cowok itu ngerasa gak cocok dengan kita Dan It's fair men Buat aku tuh kayak Yaudah sih Berarti dia ngerasa gak cocok dengan kita Dan Dia mungkin punya pilihan yang lain Dan disitu aku tahu bahwa Laki-laki ini Sangat-sangat tidak layak untuk aku Dan aku bakal blacklist orang ini Kalau Kasusnya selingkuh Aku bakal blacklist Anda adalah Pria Yang tidak layak untuk saya Karena Kita beda level men Aku gak butuh cowok yang selingkuh Selingkuhan Kalau emang Kamu gak suka sama aku Ya bilang Kalau Maaf ya Serial Kita gak cocok mungkin Ya kita bisa temenan Atau Apal Kayak itu Menurut aku itu jauh lebih fair Itu jauh lebih Ya lebih baik lah ya Caranya Dan aku bisa menghargai Cowok ini jauh Dibandingin Cowok yang selingkuh Can you get my point? Ya Kurang lebih seperti itu Kalau Cowok itu ngerasa Gak cocok sama kita Atau kita gak cocok sama seseorang Sebaiknya Itu kita sampaikan baik-baik sama orang Kayak Oke maaf ya Aku gak bisa Dengan kamu Soalnya Kita kayaknya Lebih banyak perbedaan deh Kayaknya kita gak cocok deh Eh alay Tapi ya begitu Lebih baik disampaikan seperti itu Walaupun memang menyakitkan Tapi Lebih sakit aja Kalau diselikuhin Tapi once ketika kamu tau Pacar kamu Atau cowok kamu selingkuh Yaudah Aku langsung balik list Kayak Oke Kita beda level man Aku gak butuh cowok yang selingkuh-selingkuhan Kalau kita bicara Soal Kak Serio Kalau misalnya kakak pacaran Dan cowok kakak tuh Banyak dikejar-kejar Cewek Di chat-chat cewek Perasaan kakak gimana Dan yang kakak lakuin apa? Yang akan aku lakuin adalah Ya kembali Seperti tadi Biasa-biasa saja Ketika Kamu tau Kalau cowok kamu tuh Menjadi idola Para wanita Dan banyak yang kejar-kejar Mungkin banyak yang chat Banyak yang ngajak jalan Aku berterima kasih lagi Sama Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan tuh udah ngasihin aku Cowok yang Diipikan Atau diidolakan oleh wanita lain Tapi dia memilihnya aku Ya alay Tapi ya itu yang Akan terjadi Kalau misalnya Cowok itu Hanya ngebalas chat Cewek-cewek itu Normal Kayak Guys maaf ya Banyak nyamuk Jadi tadi aku abis bersihin kamar Aku buka pintu Dan disini lagi hujan Jadi kayak Kalau abis hujan tuh Akan ada banyak nyamuk yang masuk After ini Abis ini Sebelum aku tidur Aku bakal semprotin kamar Baru aku tidur Jadi kalau kalian ngeliat nyamuk-nyamuk yang lewat Yaudah lah ya Mohon maaf Biarkanlah mereka hidup normal seperti kita Jadi aku sampai dimana ya Aku bilang apa guys Tadi Wait 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 Kalau misalnya Cowok aku Huh Tadi apa ya Gara-gara nyamuk Oke lanjut lagi Jadi kalau misalnya Cowok aku menjadi idola para wanita Banyaknya chat dan sebagainya Aku terima kasih lagi Sama Tuhan Tuhan terima kasih Udah ngasihin aku Pria idaman para wanita Tapi dia memilihnya aku Kayak gitu Kita liat lagi Si cowok ini Si pria ini Kalau misalnya Dia ngeladenin cewek-cewek itu Berlebihan Kayak diajakin jalan Tapi kayak Bikin dia Spesial Bahkan Lebih spesial daripada kamu Aku bakal Kayak Oke kayaknya Mungkin Dia udah Mungkin dia lebih cocok Dengan cewek itu Atau Ya mungkin dia lebih nyaman Dengan cewek itu Aku bakal Aku fair mena Kalau aku orangnya fair Kayak Oke mungkin Aku bisa cari yang Jauh lebih Cocok dengan aku juga Kayak gitu Aku gak bakal nyalahin Cowok ini Aku gak akan nyalahin Diri aku juga Karena Buat aku itu Fair itu normal Kayak Ya setiap orang Pengen cari yang terbaik Untuk dirinya Kalau misalnya dia ngerasa Aku gak baik untuk dia Yaudah Aku gak pengen maksa orang lain Buat suka sama aku Dan aku juga gak mau Maksa diri aku Buat suka orang lain Ketika aku ngerasa Aku gak cocok Yaudah Aku bakal bilang Maaf ya kita gak cocok Aku pengen Yang terbaik untuk diri aku Dan aku Apa ya Aku terima Kalau orang lain Atau cowok yang Dengan aku saat ini Punya pilihan lain Punya pilihan yang lebih baik Aku gak apa-apa Buat aku itu fair Itu Selama kita belum nikah Selama yang namanya Selama kita masih Yang namanya pacaran It's okay Karena sebelum kita Mutuskan untuk pacaran Kita harusnya udah tau Bahwa yang namanya pacaran Itu masa-masa perkenalan Bisa cocok Bisa tidak Kalau cocok lanjut Tidak cocok kita Stop disini guys Jangan pernah habisin Waktu kalian buat marah-marahin orang Jangan pernah habisin Waktu kalian buat marah-marah cowok Kalian kritika selingkuh Ataupun ceweknya Karena Sebenarnya gak ada salah Gak ada yang salah Menurut aku Cuma mungkin Letak kesalahannya Lebih ke Kayak dia tidak menyampaikannya Dia kurang gentleman Untuk menyampaikan Dan yaudah Kamu punya pilihan Yang jauh lebih banyak Kamu punya Aku selalu bilang Sama diri aku Serial You are a good person You are a good girl man Dan Aku Berusaha untuk jadi orang yang baik Aku berusaha untuk lebih baik lagi Dan aku pengen dapet pasangan Yang juga Punya usaha Untuk jadi orang lebih baik Kalau misalnya Pasangan aku saat ini Ya seperti itu Kelakuan yang gak bagus Attitude yang gak bagus Mohon maaf lahir dan ketid Aku bakal Blacklist Dari hari ini juga Dan Jangan pernah bilang Kalian bisa merubah Attitude orang Jangan pernah bilang kayak Aku bisa kok Merubah dia Itu hanya ada di film-film guys Kayak itu dari Satu dari Seratus pria Mungkin yang bisa kalian Merubah attitudenya Karena yang namanya attitude Itu susah dirubah Kecuali dia ya Dia sendiri yang berubah Aku mau Dekatin sama orang Yang mungkin dia punya Record anak nakal Tapi recordnya anak nakal Atau mungkin Recordnya buruk Tapi hari ini Dia udah gak seburuk recordnya Dia udah berubah Aku pengen deketin dia Ketika dia sudah berubah Tapi aku gak pengen Aku merubah orang lain Aku gak pengen sih guys Aku bukan gak pengen sih Tapi aku lebih yang kayak Gak begitu yakin Kayak aku bisa merubah Attitude orang lain Karena ketika kalian deket sama cowok Atau ya lagi Masa-masa dekat Masa-masa pacaran Attitude dia bisa berubah Karena dia pengen Dekatin kalian Ketika once Ketika kalian bener-bener Dengan dia Ketika kalian Sudah lama Dengan dia Attitude dia tuh bisa Kembali Ke Attitude lamanya Karena dia berubah Hanya pengen Dapetin Apa yang dia ingin Karena dia berubah Hanya pengen Dapetin kamu Karena dia berubah Hanya pengen Ya Biar bisa dekat dengan kamu Itu yang ada di mindset aku saat ini Jadi aku pengen Orang yang dekatin aku Ya aku Gak Gak harus yang perfect banget Tapi at least Dia gak Buruk banget juga Jadi kayak Ya normal Itu pendapat aku Kalo misalnya pendapat aku Terlalu panjang Dan berbelit-belit Mohon maaf Tapi aku bener-bener pengen Nyampain ini kayak Aku terpantang aja Nyampain pendapat aku di publik Dan aku pengen lihat Komentar kalian Mungkin kalian punya Pendapat yang berbeda Mungkin kalian punya Cara yang berbeda Atau kalian punya Pengalaman yang berbeda Kalian boleh komen di bawah Maaf guys Kesehatan gue Kalian boleh komen di bawah Dan Semoga video ini bermanfaat Kalo misalnya kalian suka dengan Konten-konten sukses ini Kalian boleh Chat aku di instagram Ask me in there Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih